Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua kali ini saya akan mengulas tentang keunikan desa Piamang dengan batiknya kita tahu bahwa desa Piamang ini terkenal dengan Kidemang Wonopawiro dimana dalam ceritanya terdahulu Kidemang Wonopawiro ini adalah orang yang berani membuka wilayah yaitu alas Nongkodoyong yang saat ini menjadi ibu kota kabupaten Gunung Kitul yaitu kota Wonosari dengan kehebatannya bersama pusaka-pusaka yang dimilikinya Kidemang Wonopawiro mampu untuk menaklukkan alas Nongkodoyong yang saat itu adalah alas atau hutan yang sangat angker sekali yang diuni oleh jinjin makhul halus dengan beberapa pusaka yang terkenal yang ada yang dimiliki oleh Kidemang Wonopawiro ini semisal keris kiai carubuk dan juga pusaka-pusaka yang lain nah kali ini kita akan melihat produksi dari batik yang mengangkat dari Kidemang Wonopawiro di mana motif batik ini masih mengambil filosofi dari perjuangan Kidemang Wonopawiro saat membuka alas Nongkodoyong kalau kita lihat motif batiknya ini mengandung unsur-unsur yang ada ada daun nangkanya juga kemudian unsur melati dari motif-motif ini nah ini desain dari motif demang Wonopawiro ini sesuai dengan informasi yang kami dapat itu didesain oleh orang yang memberikan pelatihan batik saat itu inilah teman-teman motif batik dari demang Wonopawiro yang ada di desa Piaman kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul saat ini masih tetap memproduksi walaupun pesanannya tidak terlalu banyak disini saya melihat secara langsung proses pembuatan batik demang Wonopawiro ini mulai dari mengecap ya mengecap dengan menggunakan lilin kemudian sampai dengan yang terakhir ya pewarnaan juga kemudian dicuci ya terakhir itu sampai warnanya tidak hilang teman-teman bisa lihat proses dari pembuatan batik ini dimana saat saya berkunjung yang dibuat adalah batik dengan metode dicap ya bukan dengan batik tulis kalau saya melihat secara langsung ini memang prosesnya untuk membuat pola dari cap itu sesuai dengan informasi itu kemungkinan hanya membutuhkan waktu sekitar 30 sampai 1,5 jam ya 30 menit sampai 1,5 jam itu bisa selesai kemudian dilakukan pewarnaan dengan menggunakan pewarna khusus untuk batik dan untuk kali ini yang ditampilkan ini adalah sudah batik yang variasi ya atau kekinian dengan warna yang beraneka warna terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! umm alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Devi dan ini Ibu Sri Kalau Batik Demang Wonopawiro ini mulai terbentuk sekitar bulan Agustus 2017 Itu karena dari inisiatif desa mengadakan pelatihan membatik buat ibu-ibu di desa Piaman Kemudian dari tiap desa itu mengirimkan tiga perwakilan Mewakili tiap dusun, tiap dusun mengirimkan tiga orang Kemudian kita melakukan pelatihan di balai desa Pada awalnya kita latihan batik tulis, jadi membuat batik tulis Kemudian setahun kemudian diadakan lagi pelatihan untuk membuat batik cap Pada saat pelatihan yang pertama itu tahun 2017 Ada inisiatif dari pelatihnya untuk membuat Dari desa juga untuk membuat paguyupan batik demang Wonopawiro Karena kalau tidak dibentuk paguyupan seperti itu nanti takutnya setelah pelatihan ini bubar Jadi tidak ada kelanjutannya Kemudian terbentuklah paguyupan batik demang Wonopawiro Kalau anggotanya ya dari yang ikut pelatihan Tapi mungkin karena seleksi alam lama-kelamaan Anggotanya mulai menyusut-menyusut Tinggal sembilan Sembilan tapi karena ada kepentingan yang benar-benar aktif Sekarang tinggal 5 orang Pak Kalau produksi kita berdasarkan pesanan Jadi kalau ada pesanan kita produksi Tapi kalau selama tidak ada produksi Kita ini ibu-ibu berinisiatif untuk meningkatkan keterampilan sendiri Dengan berlatih ya Pak Jadi kita latihan mau membuat motif yang bagaimana Dengan inovasi-inovasi ibu-ibu Dari ide-idenya ibu-ibu Kita bikin warna yang seperti ini Kita bikin nanu Nah itu kalau pas tidak ada pesanan Kita tetap berlatih Walaupun mungkin hanya seminggu satu kali Kalau modal awal kita Karena kita ini berada di bawah payung desa Desa yang membentuk Desa Piaman Karena kita ini untuk mengangkat Desa Piaman Jadi modalnya pada awalnya Dari desa Berupa barang-barang Dan capnya itu sendiri Kan kita harus pesan cap Yang khusus menunjukkan Identitas desa Piaman Itu dari desa Kemudian setelah berjalan Ada pesanan Ada pesanan Kita dari uang pesanan itu Kita menyisikan Untuk modal produksi Kemudian sebagian lagi Kita bagi untuk uang lelah ibu-ibu Oh iya Pak Untuk mendukung yang demang wano pawiro Karena motif demang wano pawiro sendiri Itu kan ada terdiri dari Ada tomba Ada daun nangka Terus di tengahnya itu ada melati Terus kami Berinovasi sendiri ya ibu Membuat Cap bentuknya Bunga melati Jadi tidak jauh-jauh dari tema awal demang wano pawiro ini sendiri Kendalanya Kalau pesanannya memerlukan panas matahari Terus pesanannya di waktu musim hujan Itu agak kendala pak Karena Ada pewarna Seperti indigosel itu kan Harus ada sinar matahari Baru keluar warnanya Itu salah satu kendalaan Nah itu Terutama itu pak Karena kan kita masih Ya mungkin masih baru awal Belum banyak orang yang mengenal dari batik demang wano pawiro Kita biasanya baru memasarkannya itu dari mulut ke mulut Atau kalau ibu-ibu ini pasang Habis membuat batik Kita pasang di status Nanti teman-teman sendiri yang tahu Oh ini pesan Jadi ada beberapa yang sudah sampai ke Purbalingga Ada yang sampai ke Sumatera Ya bu ke Sumatera Ke Jakarta Ke Jakarta Bekasi, Lampung itu Sudah ada beberapa pesan Tapi itu masih karena Teman Pertemanan Jadi Mereka lihat statusnya Oh bagus Saya mau ini Jadi baru-baru gitu aja Insya Allah siap Nanti Kita ajak lagi Anggota yang kemarin Vakum Untuk mendukung Kalau harapannya Batik ini bisa semakin berkembang Bisa ada pesanan Paling nggak pesanan rutin Jadi nanti ibu-ibu itu adalah pemasukan dari batik Selama ini kan mungkin yang vakum itu Karena mungkin Terus terang aja Ini masih seperti Kayak kerja bakti ya Pak Jadi Uangnya tuh nggak seberapa Ini karena kita Mencintai Kegiatan ini Jadi kita meneruskan Batik ini Terus Itu kalau Misalnya nanti kan ada pesanan rutin Insya Allah nanti ibu-ibu yang Selama ini vakum Mau lagi Balik untuk Mendukung batik kita Jadi mereka selain Anu kan Terus terang aja Pasti mengharapkan ada Imbalan Untuk mereka Nah itu kan Kita sendiri Kendalanya kan belum bisa Secara rutin Memberikan imbalan Karena Imbalan kan juga berdasarkan pesanan Ya ada Pak Karena mungkin Untuk menciptakan Ya tetap Tidak keluar dari konsep awal Kita mengangkat Batik demang Wano-Kawiro Tapi Mungkin ada Desain yang Kekinian lagi Dan Bisa itu menjadi Motif Yang baru Dan nanti Semakin mendukung Berkembangnya Batik demang Wano-Kawiro Ini adalah Salah satu Motif batik Demang Wano-Kawiro Yang dibuat Oleh Ibu-ibu Yang tergabung Dalam Komunitas Pembuatan Batik Di desa Piaman Untuk batik Demang Wano-Kawiro Ini Semua Yang Ada Ini Bermotif Demang Wano-Kawiro Dan Kadang Dikombinasi Dengan Motif-motif Yang lain Sehingga Ada Variasi Tidak Monoton Dengan Full Motif Batik demang Wano-Kawiro Dimungkinkan Suatu saat Ada Motif-motif Baru Yang Mengangkat Filosofi Lokal Dimana Bisa Berkembang Dan Berkenal Dimana Saja Dan Menjadi Daya Tarik Tersendiri Dari Orang Lain Sehingga Berminat Untuk Membeli Daripada Batik Ini Oke teman-teman Semua Terima Kasih Semoga Sajian Saya Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Channel Ini Mudah-mudahan Tentap Bisa Berkembang Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat B shall Berkembang Aku Di Su